Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel abad saja bisa Untuk kali ini akan saya mencoba untuk membeli Gimana sih caranya mengecek berkas STR ke MTKI Oke ini mungkin info khusus buat para teman-teman perawat ya Karena aku diperawat juga Oke langsung saja Untuk mengecek berkas MTKI yang pertama adalah Jika kalian sudah melakukan uji kompetensi Dan dinyatakan lulus Kalian mungkin bisa menunggu sampai 2 minggu Untuk mendapatkan SERCOM atau sertifikat kompetensi Yang dimana itu gunanya untuk lampiran berkas Yang dikirim ke MTKP Nanti disitu ada permohonan untuk membuat STR Nah dalam permohonan itu Saya sarankan untuk mengirimnya langsung Mungkin kalau saya di Purwokerto Bisa mengirimnya ke MTKP Provinsi di Semarang ya Jawa Tengah Bisa mengirimkan langsung Jangan lewat post karena kalau lewat post itu terlalu lama dan itu nanti verifikasinya cukup lama Oke misalkan kalian sudah hukum terus mendapatkan sertifikat kompetensi Nah nanti disitu kita di fotokopi saja Tidak usah di legalisir Kita kumpulkan disitu ada persyaratannya untuk ijasa Transkip nilai Transkip nilai Terus SERCOM foto 4x6 2 lembar Dan disitu ada surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah Oke kalau berkas sudah terkumpul Kalian mungkin bisa langsung mengirimkannya ke MTKP langsung Setelah itu kalian serahin saja Nah disitu nanti kalian akan dikasih nomor telepon petugas yang bersangkutan tersebut Untuk mengenai verifikasi data Ataupun data sudah dikirim atau belum Nanti anda bisa menghubunginya melalui nomor telepon tersebut Nah dalam beberapa jangka bulan yang akan datang Nanti dalam sebelumnya dalam pendaftaran Nanti kan ada email Dalam email tersebut nanti akan ada balasan dari MTKP mengenai nomor berkas Dimana nomor berkas tersebut bisa untuk mengecek Mengecek berkas kita sudah sampai mana dan kapan selesai Oke untuk mendapatkan nomor berkas tersebut Kita harus masuk ke email Oke ya ini udah mungkin udah langsung masuk ke email saya Oke Dan perlu diketahui ya guys Untuk Mungkin kalau kalian membuka email Dalam email masuk itu tidak Ada email balasan dari MTKP Oke coba kalian bisa Melihatnya di bagian draft Kalau enggak spam ya Coba kita lihat draft dulu Mungkin ini spam Ya Disini sudah ada balasan ya Dari MTKI online Nah ini STS diterima di MTKP Majlis Tenaga Kesehatan Provinsi Dari anak pemerintah promohonan STS sudah diterima Dan di dalam sini ada nomor berkas ya guys Coba kita lihat Disini ada nomor berkas untuk mengecek Harap simon nomor berkas Anda untuk keperluan pengecekan berkas Oke mungkin Kita salin nomor berkasnya Selanjutnya kita ke MTKI MTKI Kemenkes Kita masuk ke website Kemenkes.co.id Kemudian kita Pencet tombol Tiga strip Kiri atas Cek status ya Oke Masukkan nomor berkas yang tadi Sudah diterima Oke Dan mungkin ini untuk tanggal lahir Teman-teman perawas semuanya Dan disini ada kode 5 Y9 Oke Boleh pencet saja cek status Terus kalau misalnya disini gak ada ya guys Kita scroll ke bawah Mungkin ya teman-teman peserawat Dan disini Hasil status berkas Anda Nama dan apa di dayat Nomor STRnya ini Nomor serang TKP ini Tanggal berkas masuk MTKP Mungkin ini Anda mengirim verifikasinya itu Pas tanggal berapa Terus dari MTKP Dikirim ke MTKI Tanggal berapa Oke Berkas masuk ke MTKI Berarti saya tanggal 5 Juli Untuk tanggal persetujuan 5 Juli juga Masa berlaku STR 5 Juli Sampai 10 Juli 2023 Untuk tanggal kirim STR Ke MTKP itu belum ada ya Karena mungkin belum selai pengerjaannya Dan perlu diketahui Untuk teman-teman perawat semuanya Perkiraan STR selesai proses paling cepat Yaitu 18 hari kerja Dihitung dari tanggal persetujuan STR 5 Juli 2018 Oke Oke mungkin teman-teman perawat Itu sedikit yang dapat saya Beritahukan kepada teman-teman perawat semuanya Mungkin Nanti setelah jadi Di tanggal kirim STR MTKP itu sudah ada keterangannya Tanggal 35 STR Anda bisa mengambilnya langsung Jangan sampai dikirim Nanti prosesnya sangat lama Anda bisa langsung ke MTKP nya langsung Kalau Nanti ada yang bisa diwakilkan Itu memakai surat kuasa ya Teman-teman perawat semuanya Dan dalam pengambilan STR tersebut Harus melampirkan Berkas berupa Fotokopi ijazah KTP KTP ya mungkin KTP Oke Terima kasih mungkin itu sedikit Buat teman-teman perawat Cara mengecek status berkas Ke MTKI Oke jangan lupa subscribe Dan like Comment Oke salam Apa saja bisa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati